Hai guys assalamualaikum salam Jumat hari ini welcome back to my channel again and again Selamat kembali ke channel saya haha macam biasanya hari ini hari Jumat hari yang berkah semoga kalian yang klik video ini pemudahkan skinnya jodohnya di pemudahkan segala pekerjaannya itu yang paling pentingnya doa-doa kita seharian dan tidak ada apa yang berubah semoga semua diperkenankan amin so guys dengar cerita nih prajurit-prajurit daripada negara-negara muslim akan dihantar masuk ke Gaza ini aku tidak tahu oaks ataupun kebenaran nanti kamu komen dibawalah untuk pendapat kalian sendiri ya jangan ada yang marah-marah yang dimana dengan kondisi yang begini beberapa negara diluar memprediksi Indonesia bakal menjadi tentera utama yang akan dihantar ke Gaza banyak juga guys yang beranggapan sekiranya Indonesia memulakan misi kesana untuk misi penyelamatan ataupun bantuan sekaligus akan membuka laluan-laluan baru untuk tentera Islam dimana akan masuk dan memberikan bantuan sekaligus Masya Allah hebat ya dari pada channel bagi-bagi pengeri persiapan prajurit TNI menuju ke Gaza misi 14 hari perjalanan dengan penuh perlawanan Masya Allah jika misi ini berjalan dengan lancar aku tidak tahu lah memang berbangga lah ya dimana negara tetangga kami memulakan misi yang kita tahu itu dunia mengecam umat Islam sekarang dan tiba-tiba Indonesia memulakan misi yang sangat-sangat berani kita doakan semoga lancar lah anyway guys aku tidak sabar mau tengok dia punya berita let's go to the way dari persiapan prajurit TNI menuju ke Gaza misi 14 hari perjalanan akan dimulai dengan penuh perlawanan bantuan akan dikirim menggunakan KRI dengan nomor lambung 992 ini adalah kapal yang insya Allah akan melucut menuju Palestina Masya Allah Sahabat Maipret persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh prajurit TNI kita untuk menuju ke Gaza Palestina masih dalam persiapan ya guys saya harap gak mau pada bantu Gaza ya kita yang jauh dari Indonesia harus selalu mendukung Gaza jangan sampai surut ini kan bukan atas nama agama ya bro tapi kemanusiaan sebenarnya susah tetapi Indonesia terus berusaha membantu saudara kita di Gaza apalagi Hamas yang sudah dicap teror ya negara kita memang tidak mengecap mereka seperti itu dan menyebutnya sebagai pejuang tetapi Presiden Palestina justru mengecap mereka sebagai teror ya begitulah kita harus berjuang sendiri tanpa melibatkan negara teluk dan inilah persiapan prajurit-prajurit terbaik bangsa Indonesia menuju ke Gaza Maipret sebagai persiapan TNI militer Indonesia akan memberangkatkan kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Rajiman Dindingrat 992 ke perairan tanah konflik Gaza Palestina kini kapal tersebut pun kabarnya sedang dirubah warnanya dicat menjadi warna putih nah lantas apakah alasannya dan kapan sih sebenarnya mau berangkat beritanya udah rame banget dibahas boak balik gak berangkat-berangkat sebenarnya ini berkutip dari banyak sumber berita berikut Kepala Staff TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali saat jumpa pers di Markas Komando Kolam Laut Militer Jakarta Masahana Senim 20 November 2023 kemarin mengatakan bahwa sekarang kapal rumah sakit itu juga sedang blocking untuk pengecatan diberikan warna putih karena sesuai aturan konvensi Geneva maupun Sanremo manual bahwa kapal rumah sakit itu seharusnya dicat dengan warna putih Jadi itu sudah disiapkan ujar beliau Artinya perubahan warna pada kapal rumah sakit TNI yang bakal dikerahkan ke Gaza ini pun adalah untuk memenuhi persyaratan internasional Rupanya dia cat putih itu bukan cat sembarangan ya guys Rupanya ada lagi undang-undang kalau mau bantu atau apa kena cat putih lah Oh begitu Wah baru saya tahu guys Jangan ketawa ya Dan kapal ini pun akan langsung berangkat apabila telah mendapatkan izin dari pemerintah Mesir Kasal mengatakan, jadi tinggal menunggu izin dari kementerian luar negeri Indonesia Pasalnya kemenlu RI lah yang berhubungan dengan pihak pemerintah Mesirnya Dan ini tujuannya adalah untuk kemanusiaan, utamanya adalah untuk kemanusiaan, ujar laksamana TNI Muhammad Ali Iya sih kemanusiaan palingan nantar Israel duduk buat sarang Hamas kayak RS kita di sana Nah, jadi pemerangkatan kapal rumah sakit TNI angkatan laut ini pun tinggal menunggu instruksi atau izin dari Mesir Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan negara Israel dan Palestina Karena pastinya kapal TNI ini akan masuk melalui perairan Mesir Dan kalau Mesir sudah membuka izin, maka kapal akan berangkat, ujar kasal laksamana TNI Muhammad Ali Lah kalau Mesir gak mengizinkan gimana Min, ya enggak jadi kesana bro, walaupun sudah persiapan yang gak jadi Bisa jadi Mesir dikecam sama Israel, kan mereka sekarang sahabat dekat Besti My Prep Dan kemudian, selain itu, TNI angkatan laut pun tidak hanya mempersiapkan kapal bantu rumah sakit Tetapi juga mereka akan membawa bantuan logistik seperti obat-obatan Guys, jadi sebenarnya kapal bantuan kepada Indonesia ini sudah siap sedia Cuma menunggu apa tuh keizinan untuk masuk ke perairan daripada Mesir Kalau Mesir kata tidak boleh, tidak boleh masuk lah guys Aduh, ya Allah pemudahkan Sejumlah tenda yang menampung berbagai bantuan kemanusiaan untuk Palestina sudah didirikan Masing-masing tenda pun terdapat berbagai kotak yang berisikan bantuan obat-obatan Selimut, pakaian hingga pembalut untuk perempuan, dan juga pampers untuk anak-anak Terkait persiapan keberangkatan militer Indonesia ini untuk membantu para korban perang di Gaza Palestina Mari kita doakan agar pengerahan kapal bantu rumah sakit militer Indonesia ini pun dapat segera dilakukan Dan Indonesia dapat segera membantu para korban-korban perang di wilayah Gaza Palestina dengan aman Maipret, bagaimana menurut kalian? Ninin gak pantun dulu pantunya habis? Merdekalah kita seutuhnya, merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehari ini saya berada di kolin lamil TNI Angkatan Laut Berkoordinasi dengan TNI untuk pengiriman bantuan logistik bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini Siapan kapalnya ya? Menggunakan KRI dengan nomor lambung 992 Ini adalah kapal rumah sakit yang insya Allah akan meluncur menuju Palestina Dan nantinya akan transit di Mesir untuk loading di El Aris dan akan masuk bantuan melalui gerbang rafak Teman-teman sekalian yang ingin menyalurkan bantuan diharapkan menitipkan melalui gerak barang Maksimal tanggal 17 November tahun 2023 Dibuka kepada orang awam ya yang mau memberi bantuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hebat Weh merinding aku ya Ya Allah lindungi dah Selamat kalah bagi tentera-tentera yang membantu balis dunia guys Amin Selamat sampai tujuan dan sampai menyelesaikan konflik tanpa ada kekerasan Amin Aduh So guys Masya Allah Tanpa kalah Ya Allah Begitulah ya Persiapan TNI Indonesia Untuk memberangkatkan kapal bantuan ubat-ubatan ke Palestina dan semoga kita doakan Lancar dan Mesir juga membukakan jalan untuk mereka ke sana Sekarang masih memerlukan waktu guys dan persetujuan daripada negara-negara lain Tapi apa yang penting adalah doa kita semoga dilancarkan semua bantuan-bantuan dan negara-negara lain juga ikut memberikan semangat dan melancarkan misi ini Amin Kita doakan yang terbaik Terima kasih yang klik video ni guys Ada kesekian kita jumpa di next video macam biasa Salam Jumat We'll see you in the next video Assalamualaikum Thank you And I love you Bye-bye Sub indo by broth3rmax